Selamat pagi teman-teman trader semuanya, khususnya keluarga WJT Trading, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart maupun yang saat ini sedang persiapan untuk bekerja. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk memetakan pergerakan XAUSD, potensi dan probabilitasnya seperti apa, kemudian bagaimana nanti kita membaca peluang yang ada, kemudian trigger yang kita gunakan seperti apa. Jangan bertanya lagi titik entry-nya di mana, kalau kita masih belum paham titik entry-nya maka perlu belajar banyak lagi. Ikuti selalu kelas nanti malam hari yang sudah kita lakukan, yang kita adakan setiap hari Selasa maupun sampai dengan Jumat, sesuai dengan jadwal, silakan nanti diikuti terus biar nanti paham titik entry-nya, sehingga tidak bertanya lagi titik entry-nya di mana, titik entry-nya di mana. Karena kita semua sudah jelaskan, setiap trader punya waktu yang berbeda, setiap trader punya orientasi dan kriteri yang berbeda. Trigger yang digunakan nanti tentu berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Yang terpenting saya memberikan gambarannya, nanti silakan ditentukan sendiri. Kalau masih belum paham, silakan ikuti kelasnya lagi, ikuti terus-menerus, jangan bosan dan jangan malas untuk terus belajar. Baik, saya mulai dari time frame di daily, perhatikan time frame daily. Kita lihat yang terdekat dari running saat ini, apa yang kita bisa baca di sana, ada candle yang terakhir yang kemarin terbentuk adalah candle warna hijau. Candle warna hijau ini, kalau kita baca karakternya, perhatikan ada sumbu di bawah, ada sumbu atas, ada volume yang cukup tebal. Sumbu di bawah panjang, volume hijau yang panjang, kemudian sumbu di atas pendek. Ini memberikan petunjuk pada kita bahwa tekanan atau seller yang awalnya mendominasi tertahan sampai maksimum di sini. Sehingga maksimum kekuatan seller berada di sekitaran ini. Dan ini tentu sangat relevan, sangat berdekatan dengan area level psikologi yang berada di sebelahnya. Maka ketika di level psikologi yang bawah, dia berat untuk turun dan melewati, kemudian ditolak oleh bayar yang kuat sekali. Selain yang kemarin volume hijau juga dominan, jangan lupa di hari sebelumnya, kemarin sudah kita sampaikan, sudah dimulai dengan warna hijau. Ada petunjuk warna yang berubah. Mungkin teman-teman masih ingat ketika di area level psikologi yang kuat, kemudian perubahan warna, maka hati-hati di situ bisa menjadi pertanda market akan berbalik, market akan berubah arah. Nah terbukti dari yang hijau ini menjadi pertanda akan segera dimulainya pergerakan yang berbalik, dari turun menjadi naik. Dibuktikan yang kemarin sempat turun tetapi tertahan di sini, di area level psikologi. Kemudian kembali lagi ke atas dan ditolak oleh bayar, kuat sekali. Maka kemungkinan hari ini masih banyak akan didominasi oleh bayar. Kalau kita menggunakan 2 syarat, trigger dengan 2 syarat, maka ini syarat pertama adalah konfirmator. Berikutnya di sini peluangnya untuk lanjut naik lagi. Nah lanjut naiknya, apakah nanti langsung tinggi sampai di atas, sampai di puncak di sini? Belum tentu, karena nanti harus melihat step by stepnya. Ada level psikologi yang harus nanti dilewati untuk menguji apakah bayar kuat atau tidak. Yang pasti kita simpan dulu arah pergerakannya mau menuju ke atas. Nah nanti triggernya, lebih jelasnya nanti kita lihat di time frame yang lebih rendah. Kita masuk di time frame H1. Perhatikan di time frame H1, saya batasi dengan harian. Oke, di time frame H1, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang warna ini. Nah perhatikan di atas yang terdekat, level psikologi yang terdekat, ternyata berada di area di sini. Ini adalah area level psikologi, yang terdekat dari runningnya, yang menjadi perhatian kita nanti. Oke, kemudian kita bisa tandai dengan garis boleh seperti ini. Jadi di area level 1809.93, ini adalah level psikologi yang terdekat. Kenapa kita mengambil level psikologi yang atas? Karena arahnya sekarang menuju ke atas. Nah nanti diuji di sini apakah nanti kuat naik lagi atau tidak. Ini hanya pergerakan awal, karena baru pembukaan, baru dua candle dari pembukaan, masih jauh. Kemudian nanti kalau misalkan ini dilewati, maka level psikologi berikutnya, ini di atasnya lagi. Ya. Oke, kemudian nanti di atasnya lagi, kalau dia mampu breakout, kita lihat yang sebelah atasnya lagi, ada level psikologi lagi di sana. Nah tujuannya untuk apa? Untuk nanti membaca peluang yang ada dan menguji apakah nanti buyer itu benar-benar kuat menembus pertahanannya. Apakah buyer nanti mampu untuk melanjutkan kekuatannya ke sana. Harus diuji di area level psikologi di sini. Nah ini adalah untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak. Kalaupun nanti naik kuat lagi, ya ada level psikologi yang di atasnya lagi. Dan seterusnya terakhir nanti di area yang maksimum di sini. Ya tentu untuk mencapai puncaknya, ini tidak selalu tidak harus tiba-tiba kita analisakan, oh ini targetnya sampai di sini, oh ini nanti sampai di atas ini. Ya ini terlalu jauh. Kalau kita berpikir seperti ini, kalau kita tipe trading yang day trading atau harian, ini terlalu jauh. Pergerakan yang langsung begini terlalu jauh. Nanti ada banyak space, banyak ruangan yang kita abaikan. Padahal di situ banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan. Setidaknya untuk mencapai puncak di sana, ada step, ada tahapan yang harus kita perhatikan di sana. Pasti kalau mau naik, nanti ada petunjuk selalu bertahap. Ya selalu struktur kendalnya akan terbentuk di sana. Kemudian adakah perlawanan di sana. Maka jangan terlalu berharap, terlalu tinggi. Kita uji saja dulu yang pertama ini belum tentu nanti mampu breakout. Kita uji dulu yang pertama yang terdekat ini, belum tentu ini mampu breakout. Karena ini wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah di mana banyak sekali penolakan di sana. Ini di sini ditolak. Jadi, buyer itu ketika bergerak naik sampai di sana ditolak oleh seller. Kembali turun lagi. Nah di sini berapa jajaran, berapa kali ditolak di sana. Meskipun di awal-awal nanti kuat ke atas, belum tentu nanti kuat tinggi. Yang terpenting fokus sekarang, karena ini arahnya naik, maka fokus tentu fokus baik. Ya fokus kita adalah fokus baik. Kemudian cara trigger untuk mengambil posisi, ya kondisi seperti ini tidak boleh mengambil posisi baik ketika, ketika arahnya satu arah. Kemudian di ujungnya tebal, bulat tidak ada penolakan sama sekali. Ya akan lebih baik kalau kita mengambil posisi baik ketika dia koreksi. Nah koreksinya, karena ini berdekatan dengan level psikologi, ngambil agak terlalu jauh, jangan terlalu dekat, karena nanti berpotensi memantul. Ya kira-kira taking profit-nya atau pergerakan pip-nya kalau nanti kembali ke atas, minimal ada jarak untuk kita taking profit di sana. Jangan terlalu dekat, kalau kita ambil separuh saja, hanya dapat 70-an, ini kecil sekali. Maka tentu lebih baik kita menunggu sampai breakout dulu. Nanti lebih aman, kita tunggu selesai breakout dulu. Kalau sudah breakout, berada di tengah, kemudian baru kita ancang-ancang untuk ambil posisi baik. Tentu kalau ambil posisi baik juga, biarkan dia turun dulu. Kemudian kalau sudah tidak mampu turun, naik, berubah menjadi warna hijau, baru kita entry by. Atau, ya atau misalkan dia sudah naik duluan, misalkan dia sudah naik duluan, di awal-awal nanti misalkan sudah naik duluan, ya maka kita tunggu dia ada koreksi. Ada koreksi itu artinya sudah turun, kemudian di atas ada sumbunya. Kalau sudah ada sumbunya, artinya sudah ada koreksi. Maka kita boleh masuk posisi baik di sana. Nah, tentu nanti kita harus perkirakan, kembali kalau nanti naik lagi, ya kita harus perkirakan target profit kita sudah tercapai. Kalau misalkan berat untuk naik lagi, jangan lupa untuk segera kita close. Ya, meskipun berpeluang naik, diingat ini berada level psikologi. Berpotensi juga nanti akan banyak penolakan di sana. Saya lebih cenderung nanti ada koreksi sell yang cukup kuat, seller akan cukup kuat menekan dari buyer. Kok yakin seperti itu? Termasuk di sana, kalau kita membaca di, mungkin di analisis awal, nanti malam ada news yang berdampak cukup besar, ya, 19.30. Ada beberapa news yang berdampak besar dan sedang, ada satu news berdampak besar dan beberapa yang berdampak sedang. Dan semuanya, hampir semuanya di analisa awal ini menguatkan posisi USD, sehingga berpotensi untuk turun. Namun demikian semuanya nanti kembali kepada teknikal. Ya, teknikalnya seperti apa dilihat. Kalau nanti sudah mulai turun, kalau nanti sudah mulai merah keluar di sana, kemudian sudah ada konfirmator, setidaknya ada penolakan, kemudian sudah merah mulai tebal, ya, kita bisa manfaatkan untuk entry sale di sana. Di mana kita bisa entry sale-nya ketika hijaunya habis, kemudian terbentuk warna merah yang tebal, kita bisa masuk posisi sale di sini. Kalau ini sampai di situ. Kalau nanti masih naik, ya kita tunggu sampai ada penolakan di sana. Diingat, pasti ada tekanan seller yang kuat. Di sini adalah area level psikologi yang kuat. Jangan terpesona juga dengan yang sekarang ini hijau-hijau, yang sekarang ini kelihatan naik. Tetap kita memperhatikan level psikologi, kita perhatikan struktur nanti seperti apa terbentuk, kemudian bagaimana perlawanan seller, ya kita baca karakteristiknya nanti, kemudian kita kombinasikan. Adakah yang nanti memperkuat buyer atau sebaliknya, adakah yang menekan buyer nanti. Kemudian kalau kita ambil posisi sale di situ, kira-kira nanti sampai di mana ya. target sesuai dengan masing-masing, sesuai dengan yang biasa dilakukan masing-masing, tetapi paling tidak di area level-level psikologi nanti akan dilewati. Kalau dia nanti turun, kemungkinan besar akan sampai di sini dulu. Menyentuh dulu artinya menguji dulu di area level psikologi yang terdekat. Kenapa tidak di sini? Karena ini sudah berdekatan dengan area kalau nanti kita entry di situ. Kalau dia berubah menjadi merah, kita entry di situ. Kira-kira sekitar berapa ya? 250-an. Kalau nanti turun lagi bagaimana? Kalau nanti turun lagi, maka level selanjutnya adalah level psikologi yang di bawahnya lagi. Kita lihat yang bertahap. Tadi sudah kita lewati yang pertama, ini yang kedua di sana. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri banyak sekali penolakan. Ini adalah level psikologi yang terdekat nanti, kalau misalkan dia turun. Kemudian di sana ada level psikologi berikutnya. Kemudian kita lihat yang banyak ditolak, yang terdekat. Kita lihat di situ ada lagi di sana. Nah ini. Kemudian di sebelah bawah lagi, ada lagi penolakan lagi di sana. Kemudian kita ukur nanti kalau sudah panjang, apakah dia naik atau turun. Kita ukur sampai di mana kemampuannya, kita ukur ringnya. Jadi kita bisa melihat di time frame daily, kemudian kita lihat ringnya, yang terakhir berapa kemampuan pergerakannya. Yang terakhir kemarin, sampai di sini, kalau kita hitung sekitar 1.700an, tidak sampai 2.000. Kemudian yang agak panjang, 1.500an, tidak sampai 2.000. Yang panjang lagi, sekitar 2.000. Kira-kira sekitar 2.000, 1.700an, sampai 2.000. Kalaupun nanti naik turun, ringnya berkisar di antara ini. Sehingga kalau kita sudah bisa memetakan, jangan terlalu muruk-muruk. Oh nanti bergeraknya sampai di ujung atas ini. Ya bisa saja, tapi terlalu jauh. Dari logika, terlalu jauh. Kita ngambil ini, sampai di sini. Bukannya tidak bisa, bisa saja. Tetapi dilihat dari pergerakan yang wajar, yang normal, ini cukup jauh. Pergerakan cuma segini. Silakan dibuktikan, kita sudah berulang kali sampaikan. Yang kemarin pun kita sudah sampaikan, paling kemungkinan besar sampai sekitar, 2.000 sekian. Ternyata tidak sampai 2.000 kemarin. Cuma 1.700an sekian. Oke, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jangan lupa selalu melihat kondisi terakhirnya. Struktur candle terbentuk seperti apa. Kemudian candle terakhir seperti apa bentuknya. Kita fahami, kita baca karakternya, kemudian kita bandingkan dengan candle sebelumnya. Adakah di situ dampak pengaruh yang cukup signifikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini pergerakannya sudah mulai ada tekanan, seperti yang kita sampaikan sudah mulai ada tekanan di sana. Nanti silakan dimanfaatkan sendiri, silakan diambil sendiri bagaimana kita menentukan titik entry-nya dengan trigger yang sudah kita sampaikan berulang kali di kelas yang sering kita lakukan. Nanti malam masih ada kelas, kalau misalkan masih belum paham, nanti bisa tanya panjang lebar di sana. Dan nanti tentu bisa membuktikan yang pagi ini kita analisakan, malam nanti bisa kita review lagi. Seperti yang kemarin, yang kemarin kita pagi sudah analisakan, malam kita review. Hasilnya kalau kita betul-betul jeli, banyak peluang yang bisa kita lakukan, bisa kita ambil untuk taking profit di sana. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit duara.